Intro Pernah gak sih punya hubungan yang pasangan kamu tuh selalu sibuk gak pernah punya waktu untuk pasangannya Nah tapi sebenernya dia juga mempersiapkan untuk masa depan kalian Gimana sih tips dan triknya menghadapi hubungan seperti itu Kita simak perbincangan selengkapnya hanya di Loveline Indonesia Morning Show Kamu dengerin gak sih? Kamu tuh meng-cancel lagi makan malam kita ini udah tiga kali, tiga kali weekend kita gak kemana-mana Ini aku lagi sibuk lagian karena nanti malam aku dipanggil bos, emang kamu mau? Kamu lebih sayang sama aku atau sama bos kamu? Kamu sayang anak kamu enggak? Ya kan? Kamu mau anak-anak kita makan? Sekolahnya kan malah Sudah, sudah, selesai, selesai Kamu, aku perlu waktu sama kamu Hah? Aku gak bisa Itu mulai lebay ya Tapi emang suami saya juga persis kayak gitu Nah biasa begitu, itu yang selalu menjadi masalah, super sibuk Mungkin sebetulnya bisa seimbang sih, laki-laki atau perempuan yang sibuk kita gak pernah tahu Tapi yang jadi masalahnya, si ini punya alasan, si ini punya alasan Tapi sebenernya sayang atau enggak sih gitu kan, terlalu sibuk itu tapi sayangnya dimana? Kadang ada pemikiran begini sebagai suami nih, kerja super sibuk itu karena sayang sama isi sama anak pengen nyari rejeki Tapi udah lah, kita harus diterengahin kan? Ini curhat selanjutnya Sama seorang relasional, ya oke 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 Sudah ada Mas Bona Sardo Selamat pagi Mas Bona, pagi Kalau melihat keceksokan ini pasti sering dong Mas Bona Di ruang praktek ya? Di ruang praktek Mungkin aku mau gini, ya gak bisa apa-apa tuh, drama tuh Tanya sebenernya Mas, kalau ngelihat pasangan seperti ini nih Mas Bona Sebenernya mungkin salah satu dari pasangannya yang terlalu sibuk kerja, sayang gak sih sama pasangannya? Sebenernya kalau tadi yang Omis katakan juga mungkin itu bentuk sayang ya Yang dibungkus dengan istilah ini saya sibuk sebagai bentuk komitmen saya untuk kesetiaan terhadap pasangan gitu kan Kalau pakai, aku pakai ini aja ya segitiga cintanya dari Sternberg Kalau misalnya kita makan kan pasti ada 4 sehat 5 sempurna Kalau menurut Sternberg harus ada passion, intimacy, sama komitmen gitu Passion berarti ada hasrat untuk kita bercinta dengan pasangan Tapi ada intimacy berarti ada keintiman dong Kita waktu yang diluangkan juga Dan komitmen Nah bentuk kerja ini sebetulnya diibaratkan kayak komitmen gitu Komitmen bahwa ini saya ini loh buat masa depan loh Ya kan untuk pasangan juga Tapi kalau jarang ketemu kan intimacynya gak ada nih mas mwana Nah itulah dampak negatifnya Jadi wajar ya kalau misalnya kadang-kadang ada pasangan yang masih bercekcok seperti ini Wajar Apalagi kalau lagi pacaran ya Kalau pacaran tuh gak mau terima Kalau kita udah menikah masih oke Kalau udah pacaran gak mau terima Kalau pacaran gimana? Kondisinya kan berbeda kalau pacaran Ini pacarku super sibuk sih padahal jajan mau nyuguan Gimana? Kalau pacaran kan level komitmennya mungkin gak setinggi keluarga Setinggi keluarga pernikahan gitu ya Jadi mungkin perlu dicek lagi Ini si pacar ini seberapa kuat gitu level komitmennya dia Dan seberapa bisa konsisten dia untuk mempertahankan keintiman Untuk meluangkan waktu dengan pasangannya Kalau misalnya memang Senin sampai Sabtu harus kerja juga Masa minggunya gak bisa? Betul Minggu siangnya bisa buat keluarga Minggu malamnya masa gak bisa buat pasangan Kalau gak bisa juga yaudah misalnya coba minggu depan lagi Minggu ketiga gak bisa cari yang lain Hanya dikasih waktu 3 minggu ya sama Mas Bona Tapi ini saya pertanyaan nih Kalo sebagai laki-laki nih bagaimana caranya ngasih pengertian ke pasangan Ketika pasangan misalkan udah nyiapin acara yang spesial Eh tiba-tiba ada kerjaan Sering saya kayak gitu soalnya Cuman ada yang kasih pengertian dari pihak yang bikin acara Dari pihak yang ada pekerjaan Sebetulnya kalo sudah berpasangan ini kan pasti mereka mungkin punya model Atau bentuk hubungan masing-masing ya Cara untuk mengutarakan Saya nih kenapa ada acara ini dan harus mendahulukan acara tersebut Jadi ini sebetulnya kembali lagi ke pasangan itu masing-masing Cuma mungkin untuk si yang akhirnya sibuk ini gitu Mungkin dia bisa mengatur juga kalo misalnya acara ini lebih urgent, lebih penting Dan memang sangat-sangat penting Ya berarti harus didahulukan juga Sementara ketika berjanji dengan pasangan ini akhirnya harus diganti ke hari yang lain Berarti kan bisa kita plan, kita rencanakan gitu Katakanlah misalnya aku ganti ya mungkin keesokan harinya nih ada slot kosong nih Kalo misalnya pacar super sibuk kan, dia tuh per jamnya ada ini ya Pacarnya ini kali boy bank on ya, kali sibuk keliling dunia kan bisa jadi Tapi kan kadang begini mas Mona Ini banyak yang curhat nih Kadar pentingnya laki-laki dan perempuan berbeda kan Kadang buat perempuan nih pacar ceweknya, pacar ceweknya nih Dinner aja penting Padahal buat kita, yang penting tuh misalkan kalo anniversary kita akan usahakan gimana pun Tapi kadang kan sayang kamu kok dinner aja gak bisa Men dari Mars, women dari Venus kalo gitu ya Gimana maksudnya tuh? Beda-beda kepentingan Saya pake ini aja deh, Love Language dari Gary Chapman ya Nah pernah denger gak? Jadi setiap dari kita tuh pasti punya bahasa cinta Bukan Indonesia, Inggris atau apa-apa Tapi bagaimana cara kita mengekspresikan cinta itu Atau kita sebetulnya ingin dicintai dengan bentuk yang seperti apa Misalnya kalo memang ternyata kita tau pasangan kita butuh kata-kata, word of affirmation gitu Ya udah berarti dengan semudah setiap pagi memberikan kata-kata cinta itu Atau memuji Ya kan? Itu sebetulnya pasangan udah langsung lulu Betul Tapi ada lagi pasangan yang lain memang harus quality time Oh Itu tergantung ya? Harus meluangkan waktu Nah ini untuk mencari tau betul-betul harus memang harus cukup intens juga percakapan dengan si pasangan Atau di Google juga udah banyak lah untuk melihat love language test dan lain untuk cari tau itu bisa kok Nah jadi memang dia harus ditas aja dulu Jadi kita belum mikir-mikir, ini dia terlalu sibuk atau sibuk sama orang lain sih gitu kan Biasanya kita kalo perempuan lebih sensitif ya mas Bume ya Tapi kadang kita cowok-cowok gitu super sibuk, sibuk ngucapin tadi I love you, I love you sayang Pasangan kita yang, eehh lagi, eehh mau apa sih, eehh panggil hangunya ya Nah Magulet dan juga omes kita juga punya temen-temen nih Katanya mau sedikit-sedikit ngasih tau juga nih kalo misalnya pasangannya super sibuk seperti apa Coba kita lihat Pernah banget? Pernah, istri saya juga kan kebetulan ngantor, jadi dia memang Senin sampai Jumat kerja Jadi perasaannya ya, kesel lah maksudnya karena kalo lagi kangen gak bisa dihubungin, meeting terus, bete sih aku Kami menikah, kita komitmen, karena bagi kami menikah itu adalah komitmen Oke, masing-masing punya pekerjaan, masing-masing punya kesibukan, nah bagaimana kita apa namanya, maintain situ Biasanya sih kadang aku suka dadakan datang ke kantornya, bawain makanan, jadi kayak, kok cahaya gue ada, tuh suka nelfon, tuh video call Atau kadang suruh asistennya, eehh, nelfon asistennya, ngasih handphone-nya ke sejauh aku gitu Yang pertama gini, komunikasi itu penting dalam satu hubungan, kenapa? Kita harus mau mendengarkan dan kita juga ingin pasti didengarkan gitu kan Komunikasi, biasanya saya pagi, siang, sore, malam, sebanyak apapun, bahkan hal-hal yang menurut kami gak penting, kadang-kadang ya kami komunikasikan Nah, itu tadi tuh, gimana tuh Mas Bona? Lemi sama Elma, ada komentarnya gak? Karena mereka sama-sama super sibuk, pasti ada kangennya juga Berarti kan masih ada passion ya? Oh, benar Masih membara gitu ya Masih membara, ya kan tinggal keintimannya nih, mau ketemu kapan Ya Diatur dong, gitu Betul Masa satu bulan gak ketemu-ketemu? Tapi ya maksudnya kalau dulu saya, pacar saya super sibuk, saya menjadi lebih sibuk lagi Tapi dia gak bisa dicari, saya lebih gak bisa dicari Kamu gak buka alat ya? Ini apa? Diatur dong Saya gemini Ini disini Ini disini, gak abis-abis Kebetulan istri saya juga gemini Paham ya Mas, sebenarnya kalau kita mau ngetes-ngetes pasangan kita nih Dulu saya suka ngetes soalnya Mau tes, ah kalau misalnya dia super sibuknya 5 hari, saya bisa 10 hari, mau dicari atau enggak gitu Itu sebenarnya positif atau negatif sih sebenarnya Mas, kalau ngetes-ngetes gitu Mau tahu hubungannya serius atau enggak sih kita sebenarnya Kayaknya Carol mencari-cari celah gitu ya Untuk, ini saya dikangenin gak ya Itu cewe banget ya Iya kan Tapi itu kan sebetulnya mungkin bahasa cinta juga Bentuk bahasa cinta juga Jadi bentuk bahasa bahwa apakah dia akan mencari saya gitu kan Untuk, sehingga saya merasa diperhatikan gitu Pada titik tertentu Tapi kan kesabaran ada batasnya juga ya Betul Iya waktu itu 3,5 tahun Cukup sabar, cukup sabar Cukup sabar ya Ini nih pertanyaan saya nih Kalau misalkan ngomongin dari pihak yang super sibuknya lah Iya kan Apa yang harus disadari nih Kan tadi selain quality time tentunya penting Apalagi sih yang harus disadari supaya Bro jangan terlalu sibuk bro Udah lah pacarnya kasihan nih Kalau mungkin teman-teman yang di rumah pernah tahu ada matrix Mengatur prioritas dari Eisenhower gitu ya Itu bisa di google juga Kalau misalnya memang sangat-sangat urgent dan sangat penting Oke berarti harus do it Kita harus lakukan sekarang juga Misalnya memang harus lembur yaudah kita harus lakukan Oh itu harus di pekerjaannya ya Dalam pekerjaannya misalnya Tapi kalau misalnya memang ternyata tidak terlalu penting Urgent tapi tidak terlalu penting Mungkin kita bisa Kita rencanakan Oke kita jadwalkan lagi Di waktu yang kapan Nah masalahnya Mungkin si super sibuk ini Menganggap pacar ini Apakah sosok yang penting Atau tidak penting Betul Itu ketahannya Itu dari matrix Eisenhower Karena kalau sudah berada di level yang tidak penting Itu nanti kalau misalnya Ternyata pacar ini dianggap Urgent tapi tidak penting Masa mau mendelegasikan tugasnya Betul Masa mau cari Kamu udah jalan dulu sama orang tua saya deh Kan gak mungkin gitu Gak mungkin Gak mungkin Itu udah bentuk-bentuk yang Gak sehat sebetulnya dalam hubungan Jadi sebetulnya Kalau ketika si pacar super sibuk ini Tetap meletakkan pasangannya dalam Level yang important Level yang penting Itu sebetulnya masih patut dipertahankan juga Tapi berarti kadarnya harus pas ya Maksudnya kan kadang ada yang kebablasan nih Teman kita juga yang Surba apa-apa pacarnya Terus apa-apa pacarnya Kerjaan malah ditinggalin Gak bisa juga Jadi harus berimbang Ada banget kan Yang begitu apa-apa pacar Mungkin karena sayang banget Kalau gak emang takut banget Biasanya gitu ya Posesif ya Ya biasanya Kalau gitu ada lagi gak Pengalaman pribadi mungkin Jangan pengalaman pribadi Saya terus dong Kalau misalnya omes Gimana kalau misalnya bikin kangen Kalau yang bikin kangen sih Biasanya kita ya Itu sih akhirnya mungkin Tahu diri ya Sadar diri dengan kesibukan kita Yang menyiapkan dinner Betul Kalau gak kita udah Karena tau kesibukan masing-masing Oke kita cari libur kapan Kita liburan bareng Jadi pengertian ya Bagian itu adalah masalah pengertian lagi ya Kita juga mempunyai teman-teman nih Yang mau sedikit menceritakan Bagaimana mereka mencari jalan tengahnya nih Kalau saya sih mungkin kayak bikin kejutan-kejutan kecil Kayak misalnya tiba-tiba kirim kue ke kantornya Atau apa yang bikin dia Oh ternyata pasangan kita masih perhatian juga sama dia Ya udah kita teror aja Ya tiap hari di video call-in kan Tiap makan siam, makan sore, makan malam Sebelum tidur, pas bangun tidur Dia kayak gak lepas gitu mukanya dari aku Iya iya bener-bener Harus kayak gitu, setiap hari Paling hit call sih yang jelas Terus cover-cover via message aja Untung kita hidup di era digital yang kita bisa FaceTime Dari pagi sampai Itu udah gak sehat dong Video call, pagi, makan siang, makan malam Sarapan, mau tidur, bangun tidur Itu sehat gak sih sebetulnya Pacarannya sama handphone, apa sama orangnya Itu loh, quality time kan harus perlu ada ketemunya juga Interaksi secara langsung juga merasakan Oh suhu tubuh dia seperti apa Atau dia bahasa tubuhnya, ekspresinya seperti apa Dan bagaimana physical touch Atau mungkin bagaimana dia bereaksi terhadap perilaku kita Jadi ketemu itu tetap harus diluangkan Kita pasaran bukan sama gadget Jadi kita bisa tau nih sebenernya masih interested sama kita atau enggak sih Iya itu kan yang paling keliatan Bahasa tubuh gak bisa bohong loh Betul Aduh bener banget Tapi kita mau tau nih tips dan trik Nah untuk mensiasati agar tetap bisa berkomunikasi di saat kita sedang simu Gimana nih Mas Gona? Untuk yang pasangan-pasangan seperti itu Satu, oke boleh lah Kita pakai teman-teman yang tadi Memanfaatkan gadget juga gitu Dengan semaksimal mungkin Baik kalau misalnya bisa lewat video call Kemudian lewat pesan-pesan Dan memaham Kemudian yang kedua memahami juga Bahasa cinta pasangan kita apa Yang perlu dipahami si pacar super sibuk ini gitu loh Kalau memang ternyata si pacar ini Oh dia perlu kata-kata nih Boleh lah kita kasih kata-kata Mupui sih segimana gombalnya silahkan Dikasih Tapi kalau ternyata harus ada act of service gitu ya Misalnya pacarnya ternyata merasa dicintai ketika dia dilayani Mungkin membuatkan makan malam itu salah satu bentuk cinta juga Itu pasti luluh deh seminggu dia pacarnya sibuk juga dia udah lupa Jadi udah gak ada masalah Jadi itu yang kedua Pahami dulu Kemudian berusaha keep the spark alive gitu Mengupayakan dengan trik-trik Mungkin tadi kata Om Es bisa oke liburan bersama Di waktu-waktu yang tidak diduga-duga Dan sebagai kejutan juga Nah itu dia Kalau misalnya kita bisa mengambil kutipan dari Mas Bona Adalah bahasa cinta Jadi kenalinlah bahasa cinta dari pasangan Masing-masing ya Bisa kok semua dilakuin Sibuk-sibuk zaman sekarang era digital bisa ya Jangan FaceTime tapi dari pagi sampai malam ya Kesian Yang di rumah I love you ya Yang di rumah I love you I love you oke 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 Infon masih menarik lainnya Akan kami hadirkan usaha jadi Tetap bersama kami di Indonesia Morning Show Bye